Haleluya Saat pindah Berhadapan dekan-Mu Memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku Bawa anakku Berhadap dalam pelukanku Menikmati kasih Dan indahnya hadiratmu Hadiratmu Tuhan Ku rasakan Kekudusanmu Bapak Menuhiku Ku rindu selalu Diam dalam baikmu Menikmati kasih Anugerahmu Saat pindah Perhadapan dekan-Mu Saat pindah Yesus kekasih jiwaku Ku rindu selalu 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 Ku rindu Ku rindu selalu Ku rindu selalu Tiap dalam baikmu Meritku Ku rindu selalu Ku rindu selalu Kekudusanmu Bapak penuhiku Ku rindu selalu Diam dalam baikmu Menikmati kasih Anubramu Diam dihadiranku Tuhan Itu yang ku rindukan Yesus Kau segala-galanya bagiku Hanya kau Tuhan Bapak ku berharap Yesus Yesus Terima kasih Terima kasih Yesus Yesus ku puji kau Ku sembau ku selama-lamanya Yesus Terima kasih Dari Amsal Pasal yang pertama Ayat 22 sampai dengan ayat 23 Di sana Firman Tuhan berkata seperti berikut Berapa lama lagi Haya orang yang tak berpengalaman Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu Pencomoh masih gemar kepada comoh Dan orang bebal benci kepada pengetahuan Berpalinglah kamu kepada teguranku Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu Dan memberitahukan perkataanku kepadamu Sudara perkataan ini Firman Tuhan yang kita baca barusan adalah tulisan dari Raja Salomo Mengawali dari kitab Amsal yang ditulis olehnya Salomo pada Amsal Pasal yang pertama ayat yang ketujuh berkata bahwa Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang yang orang fasik menghina hikmat dan didikan Sudara disini kalau sudara baca dari ayat-ayat sebelumnya Salomo disana bercerita bagaimana hikmat itu berbicara dimana saja Jadi Tuhan berbicara dalam segala sesuatu Dalam segala hal dalam segala keadaan yang kita hadapi Tuhan berbicara disitu Dalam setiap kesulitan dalam segala pergumulan kita Tuhan sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu buat kita Makanya yang penting bagi kita dalam segala situasi adalah Temukanlah pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita dalam situasi-situasi itu Lebih dari jawaban doa, lebih dari setiap jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita yang lain Kita harus terlebih dahulu untuk mengetahui Apa sih yang ingin Tuhan sampaikan dari satu kejadian Apa yang ingin Tuhan sampaikan dari satu peristiwa bagi kita Karena sebenarnya target Tuhan adalah hati kita, adalah diri kita Nah disini Salomo berkata Berapa lama lagi orang yang tidak berpengalaman Kamu masih lebih suka kepada keadaan yang mencemohkan hikmat Tidak mau mendengarkan perkataan nasihat Berapa lama lagi kamu akan seperti itu? Karena sesungguhnya di ayat yang ke-23 dikatakan Sesungguhnya aku ingin mencurahkan isi hatiku kepadamu Ini adalah ucapan, perumpamaan, ungkapan Tuhan buat setiap kita Sesungguhnya Tuhan itu ingin mencurahkan isi hatinya Dalam bahasa Inggris sana dikatakan I will pour out my spirit to you Tuhan ingin mencurahkan rohnya bagi kita ketika kita mendengarkan dia berbicara Tuhan ingin membuat firmannya mudah kita mengerti Tuhan akan memberikan perkataannya untuk bisa kita pahami Ketika kita memberikan hati untuk mendengarkan dia Memberikan telinga untuk mendengarkan dia Sudara, kadangkala yang membuat kita sulit menemukan jalan keluar adalah Karena kita fokus pada jalan keluarnya Kita lupa bahwa Tuhan itu ingin menyampaikan sesuatu dalam keadaan-keadaan yang sedang kita hadapi Dalam masa pandemi kini Tuhan sedang berbicara supaya kita umat Tuhan menghargai Setiap kali kita bisa beribadah berkumpul bersama-sama Mungkin dulu waktu sebelum ada pandemi ini Kita merasa bahwa ibadah adalah sesuatu yang Ya kalau kita bisa kita datang, kalau nggak bisa ya sudah Tapi di saat-saat ini sudah hampir satu tahun kita nggak ke gereja Maka beribadah berkumpul menjadi sesuatu yang sangat langkah buat kita Nah kadangkala kita baru merasakan bahwa itu sangat berharga ketika itu tidak diperbolehkan Tapi ketika nanti keadaan menjadi lebih baik Kita bisa kembali ke gereja beribadah sama-sama Mari mengertilah bahwa di saat ini Tuhan sedang berbicara Supaya kita menghargai setiap waktu kita bisa berkumpul beribadah bersama-sama Jangan benci atau jangan suka mencemoohkan hikmat Jangan suka menganggap rendah setiap perkataan Tuhan atau pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan buat kita di tengah-tengah situasi yang sulit Karena tujuan dari itu semua adalah Tuhan berbicara bukan untuk kebaikannya dia Waktu Tuhan ingin kita mendengarkan dia bukan supaya Tuhan mendapatkan sesuatu yang lebih baik Dia adalah yang terbaik, dia adalah kebaikan itu Tuhan ingin kita mendengarkan dia untuk kebaikan kita Tuhan ingin kita mendengarkan perkataannya karena dia mau mencurahkan rohnya buat kita Karena dia mau kita mengerti jalan-jalan yang ada di depan kita Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita Tapi ketika kita punya pendengaran yang baik akan firman Tuhan Maka kita akan ditolong untuk kita bisa melihat apa yang ada di depan kita Sudara mari kita miliki hati yang mau mendengar Telinga yang mau mendengarkan perkataan Tuhan Sehingga kita berjalan dalam kehidupan kita Kita terhindar dari segala kesalahan dan malapetaka Karena firman Tuhan itu terang bagi jalan-jalan kita dan pelita bagi setiap langkah kita Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat pagi hari ini kami bersyukur buat kasih setiamu Buat kebaikanmu yang selalu tercura dalam kehidupan kami Berkati umatmu dimanapun berada hari ini Tuhan Biar setiap kami mempelajari sesuatu yang baik dari engkau pagi hari ini Ajar kami untuk kami punya hati dan telinga yang mau mendengarkan engkau berbicara Karena kami tahu engkau mau menuntun kami Engkau mau membimbing kami Tuhan Terima kasih Tuhan kami bersyukur Pujilah namamu dalam nama Yesus Amen Terima kasih Tuhan